assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat scrap metal bertemu lagi di channel yang memberikan informasi-informasi menarik yang bermanfaat tapi sebelum lanjut ke pembahasan ayo dukung channel ini dengan cara like dan subscribe dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat dari sekian banyak motor yang diproduksi ada beberapa yang bisa dikategorikan sebagian motor tercepat di dunia biasanya motor-motor yang masuk dalam kategori ini harganya gak normal gak bisa kamu samakan harga motor-motor bertenaga itu dengan motor bebek atau skutik harga motor ini setara dengan mobil-mobil premium sebut aja Toyota Fortuner Honda Civic Honda Cerfee atau Mazda 6 penasaran sama lima motor tercepat di dunia melansir the mysterious world berikut daftar lima motor tercepat di dunia yang sudah dirankum scrap metal 5 Suzuki Hayabusa 399 juta kamu pasti familiar dong sama nama Hayabusa motor tercepat di dunia ini merupakan produk dari Suzuki Hayabusa sendiri adalah nama dari spesies burung elang yang bisa terbang dengan kecepatan 326 km per jam motor yang menggendong mesin berkapasitas 1340 cc ini bisa melesat dengan kecepatan 312 km per jam tenaga maksimal yang bisa dihasilkan mencapai 197 HP di 9500 revolusi per menit sedangkan torsi maksimumnya di 155 nanometer pada putaran mesin 7200 revolusi per menit motor ini kerap disebut sebagai motornya orang gila karena selain tenaganya besar motor ini punya enam percepatan dan memiliki desain body yang benar-benar dinamis sudah ada lima kecelakaan di Jakarta yang melibatkan motor ini loh dan dari kecelakaan tersebut para pengendaranya pun ikut tewas salah satu peristiwa kecelakaan itu terjadi di pondok indah pada April tahun 2017 lalu pengendara yang bernama peter hasudungan Valentino meninggal dunia pada dini hari karena menabrak separator motor seharga 399 juta ini emang udah berkeliaran di pasaran Indonesia dengan nama Suzuki GSX-1 namun pada 2017 motor ini dikabarkan kurang diminati karena mahal dan pajaknya pun tinggi general manager strategic planning Departemen PT Suzuki Indomobil motor Ryohei Uchiki mengatakan karena pajak impor Suzuki Hayabusa ke Indonesia tinggi banget maka harga jual motor tersebut bisa dua kali lebih mahal ketimbang harga di Jepang 4. Kawasaki Ninja H2R atau H2 580-835 juta H2R adalah model tercepat dari varian Kawasaki Ninja motor ini lahir dengan dua varian H2 dan H2R yang menjadi pembeda adalah H2R buat balap dan H2 boleh dipakai di jalan raya seperti apa kapasitas mesin Ninja H2 ini motor ini punya tenaga maksimal 300 HP dan mampu menembus 354 km per jam kapasitas mesinnya 998 cc dan dilengkapi dengan supercharger pertama pengusaha asal Banjarmasin Amin Andrianto dia membelinya H2 varian charbon yang harganya 835 juta pengusaha alat berat itu pun jadi satu-satunya pemilik H2 charbon lantaran Indonesia cuma dikasih jatah satu unit buat motor ini oleh Kawasaki dia menjadi orang ke-72 di dunia yang punya motor ini ada juga Henrique Manulang Bang Henrique tampaknya membeli varian non-charbon yang harganya 580 juta cerita Henrique membeli motor itu cukup ngenes jadi ceritanya uang tabungan Henrique yang dibatasi oleh istri terpaksa amblas karena beli motor ini pemilik bisnis online ini langsung menggenjot jualan dan membayar uang muka 50 juta 3. MTT Turbin Super BK2K 2,5 M motor tercepat di dunia ketiga adalah MTT Turbin Super BK2K apa yang unik dari motor ini? mesin motor ini ternyata udah diakui sebagai mesin motor terkuat di dunia oleh Guinness Book of World Records sebetulnya basis mesin MTT Turbin Super BK2K adalah mesin turboshaft milik Rolls-Royce dengan mesin yang kuat itu MTT Turbin Super BK2K sanggup menghasilkan tenaga maksimal sebesar 320 HP di 52.000 revolusi per menit dan torsi maksimum 576,5 Nm di 2.000 revolusi per menit kecepatan motor ini tembus 365 km per jam konon kabarnya, mesin motor ini bisa mengubah energi panas jadi tenaga motor jadi, makin panas makin bertenaga Super BK ini dibanderol 185 ribu dolar, kalau dirupiahkan harganya 2,5 miliar pemilik motor ini adalah Jay Leno kamu tau siapa dia? dia adalah salah satu presenter ternama di Amerika Serikat 2. Top 1 Akatec motor ini mungkin gak masuk ke dalam jajaran motor tercepat di dunia versi The Mysterious World namun motor ini toh berhasil tembus hingga 605 km per jam Akatec merupakan kreasi dari seorang pakar teknologi pesawat bernama Mike Akatif dari Aktechnology seperti apakah mesin motor Akatec ini? ternyata, mesin Akatec adalah mesin Suzuki Hayabusa cuma aja mesin Hayabusa yang ditaruh di motor itu ada 2 alhasil, Akatec pun jadi menggendong mesin 2600 cc otomatis, tenaga maksimal yang bisa dihasilkan oleh Akatec adalah 2 kali Suzuki Hayabusa bentuk motor ini gak kayak motor pada umumnya bentuknya seperti peluru, dan pengendaranya duduk di kokpit layaknya pesawat oleh karena itulah, Akatec dikategorikan sebagai sebuah streamliner bicara soal harganya, motor ini gak dijual karena ini adalah sebuah proyek modifikasi tapi kalau diperhatikan, harga Hayabusa aja udah 399 juta bayangin aja kalau seseorang harus beli mesin Hayabusa sebanyak 2 unit belum lagi ongkos modifnya, otomatis udah mencapai miliaran rupiah 1. Dodge Tomahawk, 7,6 miliar motor tercepat di dunia nomor 1 adalah Dodge Tomahawk dilihat dari bentuknya, Dodge Tomahawk emang aneh dan sangar benar-benar terlihat layaknya sebuah kuda besi motor ini pernah dinyatakan sebagai motor tercepat di dunia nomor 1 Dodge yang merupakan produsen mobil telah merancang motor ini pada 2003 silam dan motor ini dijual 550 ribu dolar atau 7,6 miliar wow udah setara dengan mobil Ferrari jelas aja, Dodge Tomahawk punya mesin raksasa yang kapasitasnya mencapai 8,3 liter dan 10 silinder mesin yang digunakan adalah mesin milik mobil Dodge Vipper mobil tangguh yang dikategorikan Muscle Car kabarnya sih, kecepatan motor ini tembus 675 km per jam wajar aja, tenaga maksimumnya aja tembus itulah 5 motor tercepat di dunia yang harganya serem-serem alias mahal banget tertarik buat memilikinya pikir-pikir lagi deh kondisi jalanan Jakarta gak bersahabat buat motor seperti itu belum lagi perawatan dan pajaknya yang juga menelan biaya besar mungkin cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati